Oke, kali ini saya akan bahas mengenai Brio bagi yang Brio Satya ataupun yang Brio RS Perbedaannya ada di mana, mungkin ini bermanfaat buat teman-teman Jika ingin beli mobil Brio, setidaknya tahu dulu mana yang Satya, mana yang RS Bagi yang belum tahu, nah tampak dari depan seperti ini Jadi saya fokus dulu untuk yang Satya, ini yang warna merah adalah Brio yang Satya Jadi grillnya, terus lampu, fog lamp, ada semua Nah, terus untuk yang Brio RS, nah disini perbedaannya Jadi untuk grillnya, untuk yang Brio RS warnanya hitam Untuk yang Brio Satya, itu warnanya krom Nah, jadi tampak dari depan perbedaannya adalah di grill Untuk yang Satya, grillnya warna krom Untuk yang RS, grillnya warna hitam Nah, untuk tampilan dari samping, yang tampak banget adalah di rodanya Jadi, untuk yang Brio RS ini, ringnya menggunakan ring 15 Jadi, motif dari velgnya juga beda Ini ada dua warna, hitam sama silver Jadi ini ukurannya 185, 55, R15 Jadi untuk yang Brio RS ini, velgnya menggunakan ring 15 Nah, sedangkan untuk yang Brio Satya, itu ring rodanya menggunakan ring 14 Jadi, ukurannya ini Ini ring 14, ukuran 175, R65, R14 Nah, bedanya disitu Jadi, kalau warnanya ini semua silver Tapi untuk yang RS, warnanya motif Jadi, lebih besar ukuran peleknya untuk Brio RS dibanding dari Brio Satya Nah, itu tampilan untuk rodanya Sedangkan, untuk Brio RS, disini ada tambahan body kit Sampai ke belakang Jadi, untuk Brio RS, ada tambahan body kit Di bawahnya ini Nah, untuk yang Brio Satya, itu belum ada semua Jadi, untuk Satya ini belum ada tambahan body kitnya Tetapi, untuk yang Brio RS, itu sudah ada tambahan body kit Dan yang kedua, selanjutnya Adalah di lampu sennya Nah, jadi, untuk yang Brio RS ini Nah, itulah tampak dari samping untuk perbedaan Brio Satya dengan Brio RS Sekarang saya fokus di belakang Jadi, perbedaan untuk Brio RS dengan Brio Satya yang tampak belakang adalah Di spoilernya Jadi, untuk yang Brio RS ini sudah dilengkapi dengan spoiler Jadi, tambahnya spoiler Lebih menonjol ke sportingnya Nah, ini Sedangkan, untuk yang Brio Satya, belum ada tambahan spoilernya Tetapi, ini sudah ada originalnya seperti ini Sudah ada lampunya Jadi, untuk yang Brio RS, ada penambahan spoiler Nah, itu tampilan dari belakang Selanjutnya Ada tambahan Bodi Jadi, ini Untuk yang Brio Satya, belum ada Masih polos Nah, ini tambahan seperti bumper Yang warna hitam Ini adalah tambahan Untuk yang Brio RS Untuk yang Brio Satya, belum ada Nah, bentuknya seperti ini Nah, selanjutnya Ada di emblem Kalau yang RS, ada tulisannya RS Kalau yang Satya Jadi Di sini, di tulis Brio Satya Sama-sama sudah menggunakan sensor parkir Sensor parkir sudah ada Dan juga Yang Brio RS Ada sensor parkirnya Nah, terus Logo H Itu yang Brio RS ada di belakang Depan belakang ada semua Jadi, logonya H Semua Nah, ini Sedangkan Untuk yang Brio Satya Belakangnya Garuda Logonya Garuda Kalau yang depan H Itulah Perbedaan eksterior Dari Honda Brio Baik yang RS Ataupun yang Satya Jadi Tipis ya Untuk perbedaannya Semoga ini bisa Bermanfaat buat teman-teman Jika ingin beli Brio Sejaknya harus tahu Mana itu yang Satya Mana yang Brio RS Jangan lupa Di-like dan di-subscribe Bagi yang belum Oke Sementara itu dulu Untuk videonya Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Inilah perbedaan Brio RS Dengan Brio yang Satya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa